assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua cara mencegah lalat buah teman-teman ya hanya modal 5000 saja lalat buah jauh teman-teman ya dan ini untuk pencegahan lalat buah pada tanaman cmk karisma yang mana cmk karisma kita sudah mulai berbunga dan ini mesti kita lakukan pencegahan untuk mencegah lalat buah teman-teman ya Nah untuk pencegahnya kita hanya modal 5000 saja teman-teman ya yaitu kapur barus ya atau kamper nah ini biasanya di toko kelontongan ada ini bisa mencegah lalat buah untuk caranya kita saksikan pada video berikut ini tapi sebelum ke videonya teman-teman ya perlu teman-teman ketahui untuk cmk ini admin punya banyak insektisida juga untuk mencegah kutu-kutuan dan juga tentu lalat buah abamectin admin pakai terus imidacloprid juga admin pakai dan sidametrin juga admin pakai Nah selain itu admin juga menggunakan dua bahan aktif ini yaitu bahan aktif propenopos teman-teman ya ini pencegah lalat buah karena aromanya bau menyengat nah selain ini admin juga menggunakan ini teman-teman ya yanet ya ini bahan aktif metomil ini juga aromanya bau menyengat nah jadi supaya teman-teman tidak gagal paham selain kita melakukan pencegahan kita juga harus melakukan penyeprayan pesticida yang berbau menyengat Oke teman-teman selamat menyaksikan videonya Oke teman-teman untuk pencegahan sebetulnya tidak hanya ini saja bisa juga dipasang lem lalat ya jauh 100 m dari lahan kita tapi karena ini admin menanamnya sedikit jadi kita tidak perlu pasang petrogenol atau lem lalat di sekitar kebun kita kita cukup cegah saja lalat buah masuk ke lahan kita dengan menggunakan kapur barus Nah untuk yang pertama ini cara mungkin berbeda-beda cara petani ya Nah untuk admin sendiri caranya seperti ini kita siapkan dulu tali Nah kalau teman-teman mau lebih awet bisa menggunakan tali dari bahan kain karena biasanya tali dari bahan yang kain itu lebih awet kalau misalkan pengen yang simpel ya bisa juga dengan menggunakan tali rapia seperti ini yang lebih cocok malah pakai tali kita tentunya selain awet juga kuat dan mudah ya kita tinggal ikat saja tidak harus mengiris-iris atau menyewir-nyewir seperti ini teman-teman ya nah admin akan contohkan teman-teman ya untuk pemasangannya kita siapkan kapur barus atau kampernya lalu kita ambil plastik agar-agar lalu kita tarik seperti ini nah setelah kita tarik kita masukkan kapur barusnya teman-teman ya satu saja per plastik teman-teman ya Nah kita nanti akan menggunakan dua plastik teman-teman ya yang satu kita taruh di bawah teman-teman ya Nah ini untuk yang dibawah kita pasang dulu seperti ini teman-teman ya Nah kita cantolkan saja di ujung lanjaran media tanam kita teman-teman ya kemudian untuk bagian atas kita tutup kembali dengan plastik agar-agar lagi lalu kita ikat dengan tali Nah untuk tarinya bisa menggunakan tali bahan lain ya misalkan dari pita atau dari kain untuk tali yang lebih awet Nah setelah diikat seperti ini ini dijamin ya ini awet untuk kapur barusnya karena tidak tersiram air hujan karena walaupun sekarang kita masang cuaca panas nanti mah pasti ada hujan teman-teman ya Nah jadi fungsi plastik yang di atas ini untuk menutup plastik yang di bawah agar tidak terkena hujan Nah bisa kita siapkan seperti ini Oke teman-teman admin akan pasang dulu semuanya untuk pencegah lalat buah menggunakan kampernya hasilnya seperti ini setelah kita pasang kapur barus atau kamper jadi usahakan kalau bisa satu meter satu ya karena ini admin tanam sedikit jadi cuma sekitar setengah meter saja dari kapur barus yang satu ke kapur barus yang lainnya Nah fungsinya ini untuk mencegah datangnya lalat lalat buah ya karena kutu-kutuan itu tidak suka dengan aroma yang menyengat teman-teman ya sudah dipasang semua ini yang paling ujung di sebelah sini sudah kita pasang juga nah seperti ini nah seperti ini kita pasang ini untuk mencegah lalat buah karena lalat buah tidak suka dengan aroma menyengat ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau